Berbagai aksi dilancarkan pelaku tindak kejahatan untuk mengelabui petugas. Seorang warga bangkalan Madura nekat menyembunyikan sabu dan pil ekstasi di duburnya untuk diselundupkan ke dalam lapas. Saat digeledah, mulanya petugas tak menemukan apapun. Barulah saat pelaku diminta melepas celana miliknya, ditemukan tiga plastik sabu dan satu bungkus pil ekstasi di dalam dubur. Rencananya narkotika ini akan dikirimkan ke dua napi di lapas kelas 2 pemuda Madiun. Lagi fakta-fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan yang menewaskan satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan kepolisian, pelaku yang tega membunuh satu keluarganya ini kerap meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Nominalnya tak main-main, mulai dari 32 juta rupiah per bulan hingga 400 juta rupiah. Sebelum membunuh keluarganya, Dede alias Dio bahkan diberi uang sebesar 400 juta rupiah. Alasannya untuk keperluan proyek. Sebelumnya tiga orang dalam satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak ditemukan tewas di tiga kamar mandi di dalam rumahnya. Senin lalu, Dede alias Dio, si bungsu, diketahui membunuh keluarganya menggunakan racun cyanida. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KHP dengan ancaman hukuman mati. Kehebohan terjadi saat seorang pria dievakuasi dari kampung Puntun, Palangkaraya yang dikenal sebagai kampung narkoba. Lebih mengejutkan, karena pria itu adalah Aibda'a, seorang polisi yang bertugas di bidang kedokteran dan kesehatan Polda, Kalimantan Tengah. Jasad korban ditemukan di rawa dengan luka di bagian kepala dan dada, diduga akibat senjata tajam dan pukulan benda tumpul. Selain itu, ada juga luka tembakan di tubuh korban. Polisi masih menyelidiki pelaku dan motif pembunuhan, termasuk menelusuri alasan keberadaan korban di sebuah kampung narkoba.